Kasusnya kan dipegang sama Bang Farhat Abbas Jadi sudah memberikan kuasa kepada Bang Farhat Untuk menyelesaikan masalah ini Mudah-mudahan sih bisa berjalan damai nantinya Setiap hidup itu pasti ada hitam putih Ada cobaan-cobaan Walaupun misalnya sekarang karir lagi berjalan Tapi memang ada sedikit kendala Ada sedikit cobaan Tapi mudah-mudahan nanti kasusnya kan dipegang sama Bang Farhat Abbas Jadi sudah memberikan kuasa kepada Bang Farhat Untuk menyelesaikan masalah ini Mudah-mudahan sih bisa berjalan damai nantinya Karena Dedy juga bilang sama Bang Farhat Tolonglah diselesaikan masalah skincare ini Kalau kemarin memang sudah dilapor Ya sudah tidak apa-apa dilaporkan sama skincare Tapi kan Dedy juga punya pasal hukum Ya kan nanti Bang Farhat lah yang mengurus itu Tapi ya mudah-mudahan sih doain lah Untuk mayang teman-teman di media Untuk mayang masalah skincare ini Untuk bisa cepat selesai Dan tidak sampai panjang lah Tapi Dedy berharap untuk damai ya Dedy? Maksudnya tidak akan panjang? Iya, pengennya seperti itu Semuanya jamil ya? Iya, kalau Dedy kan orangnya tahu sendiri lah Dedy orangnya pengennya damai lah Tidak pengen panjang lah seperti itu Jadi kemarin sudah ngomong sama Bang Farhat Abbas Jadi Bang Farhat Abbas juga bilang Ya sudah nanti kita lihat aja laporannya seperti apa Karena sampai sekarang belum dapat nih Dedy laporannya Tapi dengar-dengar kan sudah ke sana ya Di Kolda ya Oke? Mas Anak Kiwi melihat Dedy sendiri ini sudah berubah begini gimana kalian? Ya memang Kalau memang ada maksudnya dari Kami Kiwi Nah kita sebagai sahabat yang baik, teman yang baik Selalu kita saling support, saling dukung Intinya seperti itu Ada hal-hal ya Dedy sebetulnya memang pribadinya baik Tapi namanya saya sih jujur empatnya sangat luar biasa Karena beliau mendapat coba yang sangat bertubi-tubi Dari awal ya sampai dengan ketik ini gitu Jadi ya ada maklumlah ada kalahnya manusia Hank Ada kalahnya manusia mungkin Apa namanya? Tidak apa? Lagi tidak up ya ini pola pikirnya gitu Jadi kita support, support terus, support terus Tapi Alhamdulillah Jadi memang niatnya itu semua demi kebaikan Masalah gala juga demi kebaikan Mayang demi kebaikan Bapak Buput juga semua demi kebaikan Jadi beliau ini jalaninya tuh Apa namanya? Apalagi sekarang dengan bulan puasa Kuat sekali ini sekarang apa namanya? Relijinya ya Motivnya sholamnya juga rajin Puasanya juga rajin Jadi mungkin dari bulan-bulan puasa ini Dia mengalami banyak apa yang namanya Dedy itu mengalami Apa dia? Detik balik Detik balik ya Jadi sehingga Merasa nyaman aja Dibikin fun, dibikin nyaman Kayak gitu Saya selalu bilang begitu sih Kemarin sempat ketik kaf Kemencik-mencik juga Dibat jalanin sama Dedy gitu Intinya sekarang ini memang lagi fokus banget ke Mayang gitu Karena Mayang harus di-backup Dan di-dampingin oleh seorang ayah Yang seperti dulu Dedy di-backup Dan di-dampingin panas Dibatuk 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 Terima kasih.